Halo teman-teman Motof Indonesia Sekarang kembali lagi di head office nya Kawasaki Dan bersama motor Kawasaki yang terbaru ya Jadi ini all new Kawasaki Eliminator 500cc Ya dulu sih sebenernya udah ada Eliminator tuh mungkin teman-teman ada ingat di tahun 2000an Waktu itu mesinnya pake 175cc ya Mungkin mirip-mirip kayak W175 yang dipake cuma udah di improvement Nah kira-kira gimana Kawasaki Eliminator nih ada yang harganya 165.900.000 Dan ada juga yang 169.900.000 Untuk yang TPS ini Mari kita lihat Nah yang pertama kita lihat dari segi desainer lu teman-teman Jadi ada pembedaan nih ya Jadi dari all new Kawasaki Eliminator nih Kalau untuk PSE ini dia tuh ada dilengkapi dengan beberapa ksessori Seperti ini kerudung helm Kemudian ada dia USB Type-C Ada karet bolt ini nih Boot ya karet boot ini ya Pelindung A-stock breakernya Kemudian juga dia udah pake pattern Dual pattern si kulit joknya Jadi ada kombinasi kulit jok Dan tentu aja pilihan warnanya kalau ini lebih sangar ya Pake warnanya kayak matte black gitu teman-teman Sedangkan untuk yang si versi satunya tuh pake warna putih yang lebih kalem Komentar di bawah kira-kira kalian lebih suka yang tipe yang warna putih Atau tipe SE ini Yang tampilannya lebih gahar Oke kita lanjut dari bahas desainnya dulu ya teman-teman ya Jadi Eliminator ini dia menggunakan konsep medium sport cruiser ya Jadi dia pake basicnya tuh motor touring Yang enak banget dipake jalan jauh Dengan kapasitas mesinnya 500cc Dari desainnya sendiri Di depan kita bisa ngeliat Roda depannya tinggi Karena dia pake ring 18 inci Dengan balutan ban 130 per 70 Jadi tampilannya tuh gambot gitu ya Walaupun masih pake teleskopik Tapi diameter asnya cukup gede nih Sayangnya ini ketutup ya Kalau yang di tipe satunya kita ngeliat dia tuh diameternya lumayan tebal Jadinya lumayan memberikan kesan gagah pada Eliminator Kemudian kesan klasiknya Atau retro-retronya ya Bisa kita lihat ada di lampu utama Jadi dia pake kesan yang membulat Jadi kesannya tuh jadul retro-retro Kemudian juga spionnya pake model bulat juga Jadi ala-ala jadulnya tuh masih diberikan ya Kesan-kesan jadulnya disini Tapi fitur-fitur modernnya juga gak ketinggalan Karena walaupun dia pake model bulat Tapi seluruh lampunya tuh udah pake LED Jadi lebih terang, lebih modern Dan tentu aja hemat daya Ini pake LED Lampu jauh deketnya Nah Kemudian juga scene ya Tapi entah kenapa desainnya ini Dia pakenya model-model tipis ya Padahal kalo pake bulat mungkin lebih cocok Dengan desain si lampu utamanya Gitu Emang sih kalo yang tipis ini Lebih cocok sama lampu belakangnya Kenapa? Karena lampu remnya sendiri Pake modelnya tipis juga Jadi kalo diliat dari belakang tuh Seirama lah Semodel gitu ya Kita rem Seperti itu nyalanya Tapi yang ini ternyata banget idip Untuk lampu plat nomornya Ternyata masih pake buah lamp ya Warna koneng nih Warna kuning disini Oke Lanjut Kita ngeliat Dari si tengahnya teman-teman Kalo di tengah ini keliatan banget ya Ada tanki bensin yang kesana tuh lebar Tapi ternyata Kapasitasnya hanya 13 liter teman-teman Jadi dia Lebar tapi pipih gitu ya Tipis gitu bentuknya Tuh seperti ini Di shape-nya juga bagus banget Jadi ada beberapa lakukan-lakukan disininya Nih Kemudian tutup bensinnya Kayak pake punya ninja ya Jadi udah model yang rata Bukan model jadul yang model Timbul krum gitu Ini modelnya rata Kayak ninja series Lebih modern dan pastinya lebih aman Biar tanki bensinnya Nggak kemasukan air Saat cuci Atau saat hujan-hujanan Kemudian di sisi tengahnya Kita juga masih ngeliat Disini ada suguhan mesin Mesin baru Yang dia pake dua silinder Jadi basicnya ini dari Kawasaki ninja 400 Atau Z400 Cuman Sama mereka nih Sama Kawasaki ini Di stroke up Jadi stroke-nya tuh Dinaikin kurang lebih 6, sekian milimeter lah Jadinya kapasitas mesin Murinya tuh ada di angka 451 cc Ya once kebegitu Mereka tetep bermain Di sport cruiser Di kelas 500 cc Keren-keren Nanti kita bahas detail Dibahas mesinnya Kemudian disini ada Posisi jok yang rendah Sesuai dengan konsepnya dia Sport cruiser-nya Touring Jadi posisi joknya nih rendah Dan setangnya tuh tinggi Sehingga memberikan Posisi kendaraan yang santai Enak buat touring Dikombinasi juga dengan ini Footpack-nya Atau footstep-nya Si Kawasaki ini dia Meletakkan footstep-nya tuh Di tengah ya teman-teman Ada efek positifnya sih Karena dengan footstep yang ada di tengah Ini akan memberikan Pengendalian Dari pengendaranya tuh Yang lebih enak Karena bisa lebih Nge-grab Atau megang motor Di tank-nya Dan footstep-nya bisa ditekan Untuk mengendalikan motor Saat cornering Gitu Kemudian di belakangnya Kita bisa melihat Disini ada jok pembonceng Yang desainnya Gak terlalu besar ya Bahkan cuma Kayak separohnya Dari jok depannya nih Jok depannya lebar Panjang juga Sedangkan jok pemboncengnya Hanya segini Kecil banget ya Emang khas motor-motor Sport coaster tuh Kayak tipis-tipis aja gitu Kayak Harley Kayak Rebel gitu kan Dan ada gas pairnya disini Untuk pegangan Atau saat Pindah-pindahin motornya Di parkiran Gitu Kemudian kita ke belakang Lihat Wih disini Rangkanya Terlihat sangat flat dan rendah ya Emang cirasnya motor Tipe ini banget Disini bodinya Plastik Cukup lebar Disini juga ada kayak Aksen rangka Tapi ini plastik Karena rangkanya ada Di balik bodi disini Teman-teman Nah rangkanya itu Dia pakai model tubular Pipa Kelihatan lah ya Disini rangkanya cukup kokoh Di balik bodinya Kemudian juga Spotboard belakangnya Sebenernya cukup lebar Tapi pendek banget ya Lihat loh Jadi ini lebar Tapi pendek Semoga gak nyiprat-nyiprat banget Kalau berada Atau saat melewati Jalan-jalan yang becek Gitu Kemudian Untuk suspensi belakangnya Dia pakai model ganda Dual shock Jadi kanan dan kiri Emang kesannya jadul banget Dan shocknya ini nempel Di swing arm yang model kotak ya Jadi emang kesan jadulnya Atau kesan plastiknya Bisa kelihatan disini Double shock Swing arm yang model kotak Tapi ada disini Ada jadul pedoknya Jadi bisa disandar pedok dirumah ya Karena emang motornya ini Gak ada center stand Atau standar tengahnya Seperti itu Kemudian suspensinya disini Ada beberapa setelan preload Kalau kita ngeliat disini Ada 1 2 3 4 Dan 5 Ada 5 setelan preload Dan standarnya Di posisi 2 Ya Sayangnya kita belum bisa nyobain Motornya di jalan Jadi kita belum tahu Dari karakter berkendaranya Lalu dilanjutkan di belakang Di belakangnya cukup gambot Karena apa Dia itu pakai ring pelaknya Ring 16 inci Dan bandnya ini 150 per 80 Jadi ngedonat banget ya Bubble banget disini Pattern bandnya juga Kayak ala-ala klasik gitu Teman-teman Gitu Dan Yang keren itu ada di kanan Teman-teman Jadi Kelapotnya dia pakai model Datar Flat gini Nah Menggantung di Footstep pemboncengnya ya Jadi ini datar banget Bukan yang model Nenggak kayak motor-motor Fairing Atau touring kayak versus gitu Ini kelapotnya rendah banget Flat Terus dia Desain Apa Posisi lubangnya tuh Asimetris ya Karena ada agak di atas gitu Nggak pas di tengah-tengah silencernya nih Tuh Dan ini ada end capnya Yang bisa dilepas ya Kelihatan ada 3 baut Untuk penguncinya Terus juga Oh dia double disc brake Nih Yang belakang pakai 2 piston Kalipernya Tuh disc brakenya Dan ini Fun factnya Disc brake depan ataupun belakang ya Satu set pengereman itu mirip-mirip Dengan yang digunakan di kaosaki Di jam 400 Gitu teman-teman Jadi kalau yang depannya Dia pakai cakram 310mm fix ya Non-floating Dengan kaliper Nissin 2 piston Kalau yang belakangnya Pakai cakram 240mm Juga dengan kaliper Nissin 2 piston Gitu Oh Nggak lupa Ada ABS Biar bannya nggak ngunci Saat kita mengkarem keras Nah kalau tadi udah disebutin Kalau Eliminator 400 ini Udah pakai lampunya Full LED Berikutnya kita akan melihat Fitur apa lagi Yang disuguhkan oleh Eliminator Kita lihat speedometernya Disini dia masih pakai Anak kunci teman-teman Manual Anak kunci biasa ya Dan belum dilengkapi Emobile laser Disininya juga belum ada Ini ya Belum ada penutup panetnya Jadi masih Basic Dan kita lihat Munduran mas Nah Posisi speedometernya Posisi speedometernya Asimetris Jadi dia ada di sebelah kiri ya Lebih condong ke sebelah kiri lah Bisa disebutnya Sekarang kita coba hidupkan Speedometernya udah full Digital Dan isinya Banyak banget ya Jadi yang pertama kita bisa lihat Indikator Jadi ada beberapa lampu indikator Kayak ini Ada sein Kemudian disini ada Check engine atau meal Ada neutral Ada high beam Dan ada indikator lampu ABS Atau fitur ABS nya Lalu disini ada Layar digital Dia pakai latarnya warna putih Jadi lebih jelas dilihatnya ya Mau malam ataupun siang hari Kemudian paling atas bisa dilihat Ada takometer Takometer digital Balam bentuk bar Dan disini redline nya Ada di sekitar 11.000 RPM 11.000 RPM Kemudian di bawahnya ada jam Ada speedmeter Ada gear position Ada odometer Dan odometer nya ini bisa Akan diganti informasinya Pakai tombol disini Menjadi trip A Jadi trip B Ada ini real time Average full consumption nya Bisa diganti kilometer per liter Atau liter per 100 km Ini average nya Yang tadi real time Dan ini range fuel ya Jadi dengan bensin sekian Itu bisa menempuh jarak Berapa kira-kiranya Begitu Dan baliknya kodometer Lalu disini ada indikator Kayak ini nih Ada indikator Oil change ya disini Tuh Kemudian juga disini ada Fuel meter Dan disini ada bluetooth Kenapa ada bluetooth Karena emang Si eliminator ini Udah dilengkapi dengan Connectivity system ya Pakai aplikasi Tadi saya udah coba sih Dan udah di pairing Namanya tuh aplikasinya Riteology Ini dia Ini udah pairing Kalau udah pairing Logo bluetooth nya Udah gak kedip lagi ya Ini udah nyala terus Ini kita next-next aja Sring Terangin dulu kali ya Udah Oke Jadi isi informasinya Yang disini bisa kalian lihat Disini udah tragis model namenya Tuh Eliminator Kemudian ada last update nya Lalu disini ada Total time Ada odometer Ada range Trip A, trip B View level Upgrade Blah-blah-blah Banyak banget Ini karena motornya belum jalan Jadi si informasinya Belum ke update semua ya Ada battery juga Kemudian disini ada Reading lock juga Cuma karena motornya belum jalan Jadi belum ada History nya Dan ada banyak macem-macem lagi lah Kita bisa setting Ini ada notifikasi Tuh Ada notifikasi Telepon Email Pesan Bisa ngerubah unit dari Speed Mileage Dan lain-lainnya Canggih ya Makanya tadi Kalau baru dihidupin Temen-temen Nah ini ngeliat di gambar yang ini Disini Ada indikator pesan Dan ada indikator Telepon masuk Seperti itu Canggih ya Dan setelah itu Kita ngeliat setangnya ya Setangnya dia pake model pipa Dan cukup tinggi ya Dari sini tuh Lekukan keatasnya Sehingga harusnya Memberikan posisi pendara Yang nyaman Oke Di arestangnya ada apa aja Untuk yang di tipe SE ini Ada ketambahan ini nih temen-temen Jadi ada Power outlet Dan disini dia udah modern banget ya Karena pake colokannya type C Gitu Dan disini penutupnya penutup karet Harusnya sih lebih aman ya Jadi air-air tuh gak akan tembus Gitu Terus juga Untuk ngeliat saklarnya Ngeliat saklar Ngeliat juga hand grip ya Ini tuh familiar banget ya Kayak punya ninja Kayak punya VX6 gitu Mirip banget Disini cuma ada engine cut off aja Ada starter Sesi pelit Oh udah ada badul stang Balancer Terus ke sebelah kiri Sebelah kiri Ada ini Ada low beam High beam Ada hazard Sane Klaxon Dan di depan nih Gitu Berikutnya kita akan coba Bagaimana posisi berkendara Dari all new Kawasaki Eliminator ini Nah Tadi saya udah bilang Kalau dia ini posisi jognya rendah ya Sesuai dengan konsepnya dia Sport Cruiser Di kelas medium Dan bener aja Dengan tinggi jog 735 mm Tentu aja buat postur badan 170 cm tuh Aman banget lah Buat napak tuh ya Kaki kiri bener-bener napak Nekuk bahkan Tuh Tanpa jengjit-jengjit sekalipun Kemudian juga Di sisi depan jognya Ternyata cukup ramping Temen-temen Jadinya Paha tuh gak terlalu Membuka ya Ketika kakinya napak Begitu Terus juga Oh Motornya tuh Karena dia ada dua versi Untuk yang SA ini tuh Dia lebih berat 1 kg Mungkin karena ada beberapa Astorisnya ya Jadi yang SA itu 177 kg Dan kalau yang tipe Satunya Yang warna putih itu Itu 176 kg Begitu Lalu kita coba Duduk disini Fustepnya tadi Saya udah bilang Dia pakai Di center ya Atau di tengah Posisinya Terus juga Tankinya ternyata Gak terlalu lebar Ketika udah duduk Jadinya Tetap memberikan Feeling motor yang ramping Yang kecil Dan harusnya Tetap lincah digunain sih Sayangnya kita belum coba Jadi kita belum bisa cerita Impresi berkendaranya Kemudian Jarak dari jok ke setangnya Ternyata Untuk Posis 170 Cukup ngepas Bisa dilihat Dari lengannya sini Yang gak terlalu nekuk ya Jadi hampir lurus banget Hampir lurus Terus kalau belok patah Nah Pundaknya Agak ketarik dikit nih temen-temen Ya Ini agak ketarik Jadi kalau belok patah Pundak tuh harus agak maju gini Karena emang motor ini Dibuat secara global ya Artinya Kalau postur bule Mungkin aman Tapi kalau posturin orang Indonesia Kalau dia ngelok banget Pundaknya harus ngikut Harus agak narik Seperti itu Kemudian tinggi setangnya Pas banget sih nih Jadinya Pundak Lengan tuh gak terlalu nunduk Makanya ini harusnya Buat touring-touring Buat daily pun Harusnya enak juga Karena gak terlalu berat motornya Terus Suspensinya Kita coba ya Karakternya Ternyata cukup padat Baik yang depan Atau pun yang belakang Oh belakang malah empuk banget nih Ini di setelan Kedua ya Tadi ya Si setelan preloadnya Atau spring preloadnya Di setelan kedua Dan ini Untuk bobot 60an kilogram 65 kilogram Ini termasuk empuk sih Iya gak Tuh Lembut banget malah Tuh Enak banget Cuma yang depannya Karakternya rasanya Kayaknya agak sporty sih Gak sempuk yang belakang Nantilah kita ceritain Kalau udah coba motor ini Di jalan raya Begitu Joknya Ternyata enak banget Selain dia rendah Juga desain joknya Itu kan lebar ya Dan ada sedikit Punuk gitu Di belakangnya Jadinya bisa buat sendirian Tulang ekor Dan Harusnya cukup memberi Kenyamanan Saat berkendara Menggunakan Eliminator 500 Nah walaupun Motor ini Segmennya Sport Cruiser gitu ya Tapi Untuk jantung penggeraknya Si mesinnya Ternyata dia mengambil basic Dari motor sport ferrynya Si Kawasaki teman-teman Yaitu Baik dari Kawasaki Ninja 400 Ataupun Z400 Yang ada di pasar Amerika Tapi Mesin ini udah di upgrade lagi Oleh Kawasaki Salah satunya dengan Menaikan langkah Atau stroke nya ya Jadi kurang lebih Sebanyak 6 mili totalnya Sekarang ini Si mesin ini Punya panjang langkah 58,6 mm Dengan diameter piston 70 mm Dengan begitu Kapasitas murninya Ada di angka 451 cc Tapi Motor ini terpermain Di kelas 500 cc Kemudian Dia udah DOHC Tentu aja Ada 8 katup Perbandingan kompleksinya 11,3 banding 1 Jadi cukup tinggi ya Tentu aja RON nya Harusnya sih Minimal banget 92 Biar performanya Bisa keluar maksimal Kemudian Dia udah perbandingan Cairan Disini bisa dilihat Ada radiatornya yang cukup lebar Ya biar menjaga Suhu mesinnya Agar tidak Terlalu panas Kemudian Udah Assist and sleeper Clutch juga Jadinya Respon couplingnya tuh Cukup agresif Tapi tetap empuk Di tangan Makanya gak akan pegel Kalau macet-macetan Pake si eliminator ini Atau pake turing Pake motor ini Terus juga Klaim tenaga maksimalnya Motornya tuh ada Di angka 52 PS Tapi emang Cukup tinggi ya Di reh nya tuh Di 10.000 RPM Begitu juga Torsi nya Yang ada di angka 42,6 Nm Dan itu bisa dicapai Di 7.500 RPM Jadi Torsi maksimalnya tuh 7.500 RPM Tenaga maksimalnya Ada di 10.000 RPM Jadi bisa dibilang Emang Karena basicnya motor Yang powerful Jadi bisa dibilang Emang mesin ini tuh Karakternya cukup sporty Jadi bukan mesin yang Torsi banget Yang kayak si Vulcan 650 Nah itu emang Karakternya lebih smooth Jadi emang Beberapa review Di luar yang saya baca Emang karakter bawahnya ini Motornya lebih lembut Sehingga untuk pengendara Pemula juga gak terlalu kaget Pindah ke motor ini ya Misalkan dari pemakai 250 cc Naik ke 400 cc Atau 500 cc Itu gak terlalu kaget lah Karena karakternya smooth Tapi tenaga atasnya Cukup oke Nah Sebagai penutup Jangan lupa Kita dengerin dulu Suara dari Eliminator 500 Ini Oh Dia crank save-nya Tetap pakai Yang 180 derajat ya Teman-teman Jadi mungkin Suaranya mirip-mirip Kayak ninja ya Padahal kalau dibikin 270 atau 280 Harusnya bisa lebih Nge-bler Sudah netral Kita hidupin Ini dia Setelah knapotnya Nge-bless banget ya Iya kan Ninja banget suaranya Nah kurang lebih seperti itu Teman-teman Jadi impresi pertama kami Mengenai Kawasaki All new Eliminator 500cc ini Jadi gimana Motor 500cc Under 200 juta Bisa dapet motor yang cukup keren Gini ya Yang rasanya tuh Buat touring Maupun harian Kayaknya enak banget Dengan darah ini Jangan lupa komentar di bawah Terima kasih yang udah nonton Di like Di subscribe channel Motofon Indonesia Mampir-mampir Channel lain kita Ada Motofon Indonesia Ada chat Litu kami Yaitu Motofon Indonesia Dan buat jumpa Coba-coba berita terkini Di Motofon Kota Ridi Coba-coba berita terkini Bye Bye